Sahabat mutiara, keluarga yang terkasih, senang pada kesempatan ini mencumpai Anda semua di keluarga Anda masing-masing dan saya berharap keluarga Anda selalu bahagia, hangat, penuh berkat dan juga semua boleh mengalami kesehatan. Sedih-sedih terkasih, pada kesempatan ini kita bersama-sama merenungkan kehidupan rumah tangga kehidupan keluarga kita bersama-sama. Kita dari masing-masing, dari segala kelebihan, kekurangan, kerabuhan, dan kekuatan kita, kita dipanggil oleh Tuhan untuk membentuk satu keluarga. Karena itu keluarga itu bukanlah orang-orang yang seperti turun dari sorga, terbentuk sebuah keluarga yang kudus, keluarga yang sempurna. Keluarga kita bukanlah keluarga-keluarga yang sempurna, di mana tidak ada kerabuhan, tidak ada kesalahan, tidak ada kelemahan. Kita sadar punya kerabuhan masing-masing, istri punya, suami punya, anak-anak punya, orang tua juga punya. Allah mengingatkan kepada kita bersama-sama bahwa Allah yang mengendaki kita bersatu dalam suatu keluarga, Allah juga akan selalu menyertai, akan selalu menguatkan, akan selalu membimbing juga. Hari ini kita diajak untuk belajar dari sang guru, yakni Yesus sendiri. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Kasihnya adalah kasih yang mengorbankan, yang memperhatikan, yang mengampuni, yang mencintai, yang memeluk, yang bisa menerima segala kelemahan dari kita. Kita diajak untuk belajar dari sang guru yang punya kasih yang berbegian. Kasihnya setiap, kasihnya mengelirakan, kasihnya memotivasi, kasihnya membawa kita bisa bangkit dari kerabuhan-kerabuhan. Dia juga akan selalu menolong kita, di dalam segala kerabuhan dan juga kesulitan-kesulitan. Firman-firmannya selalu menjadi firman yang memberikan peneguhan, yang memberikan penuguran, juga memberikan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang kadang-kadang bisa. Diajak mulai kita untuk mengeluarkan waktu, bisa bermeditasi, mengeningkan hati, mengeningkan pikiran, menekatkan hati kepada Tuhan, dan membiarkan supaya kita cukup-sukup bisa merasakan sapahan, tuntunan, dan pertolongan Tuhan sendiri. Sehingga pikiran-pikiran kita nantinya juga bisa diperbarui seperti yang Tuhan kendaki. Semoga dengan adanya kesempatan-kesempatan kita bermenuh, kedekatan kita dengan sang guru, akhirnya kita pun juga bisa melewati masa-masalah sulit, masa-masa yang berat, suasana di mana kadang-kadang kita menghadapi konflik dalam keluarga. Semoga kehadiran sang guru membantu kita untuk ikut mengatasi masalah-masalah itu dan membawa rumah tangga kepada kehidupan rumah tangga yang penuh kasih, penuh berkat, dan semangat biasa memberi kesaksian akan kebaikan-kebaikan Allah sendiri. Saya percaya semakin Anda dekat sang guru, Anda juga bisa menikmati kehidupan rumah tangga yang semakin indah. Salam, sub indo by broth3rmax Terima kasih. 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 Terima kasih.